Yang kedua, tempat kejadian orang bunuh diri. Rata-rata orang bunuh diri, ingat, pasti dalam kondisi apa? Menderita, betul? Depresi, stress. Tidak ada orang bunuh diri ketawa gini, wahaha, mati, tidak ada itu. Ada yang karena putus cinta. Ada yang karena dikejar hutang-piutang, bangkrut, dan lainnya. Minum baygor, stroberi, stro jeruk, menusukkan diri, banturkan kepala, menggelamkan diri. Lantar belakang orang bunuh diri itu mempengaruhi kutukannya, darah menetes. Maka disini ada kutukan darah. Itu disebut rumah hawa panas. Siapapun yang nempatin tanah itu, rumah itu, pasti akan bertengkar ribun setiap hari. Bahkan celai. Disebut rumah hawa panas. Jelas? Maka ada rumah-rumah tertentu, disewakan orang cerai, dibeli orang cerai, cerai terus. Pasti dunia tempat kejadian bunuh diri. Ciri rumah atau tempat tinggal yang ada roh hawa panas itu, roh kutukan darah itu, bunuh diri, itu ada suara-suara aneh. Kayak ada ketokan begitu, dok dok dok, buka, enggak ada orang. Itu pasti bunuh diri. Kau tahu aduh, dulu bekas setannya. Nah, atau kayak nyuci-nyuci baju, nyuci-nyuci piring, nyuci-nyuci dapur. Itu rata-rata yang berundiri penggantung. Apal. Tapi kalau tiba-tiba kayak orang ngobrol-ngobrol ketawa suara-suara aneh di kamar tamu, di ruang tamu, itu rata-rata yang berundiri satu kuat. Tapi kalau mengerang di, ada di pintu, atau di ruang kamar, itu pasti bunuh dirinya, kalau suara laki, itu laki, kalau di depan, bermuat. Itu ada kutukan namanya kutukan darah. Hawa tempat itu panas. Orang tinggal di situ, pasti bertengkar ribu terus. Cirinya ada, sering ada suara-suara aneh. Ada gelas terbang, piring terbang, pindah-pindah itu, itu pasti bunuh diri. Kalau bayangan hitam, itu pembunuhnya. Kedua, saya pernah nanganin kasus ini di Surabaya. Waktu itu saya masih ingat, ada seorang pembantu bunuh diri. Nah, setelah itu, suami istri ini setiap hari ribut, bertengkar terus. Tidak pernah, tidak bertengkar. Ribut, bertengkar, ribut, bertengkar terus. Setiap hari. Nah, di tempat kejadian pembantu yang bunuh diri itu, sering ada bunyi, Oh, nek, oh, nek, oh, nek, oh, nek, orang masak-masak gitu lah. Setiap malam Jumat, ada suara masak-masak. Waktu itu saya tidak dikasih tahu, itu tempat bunuh diri. Begitu saya masuk, waktunya pasti ada yang, ada butukan darahnya. Iya, Pak. Berapa bulan yang lalu, membantu kami bunuh diri. Setelah itu, uang matang, uang nasi tadi, suaranya. Untukkan apa? Jelas? 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 Jadi, Pak, kalau di rumah, apakah semua rumah ada penunggunya? Belum tentu. Semua rumah yang ada penunggu setannya, pasti ada sejarah. Yaitu apa? Pendiri. Makanya penjara. Zaman Belanda, zaman Jepang, pasti banyak setannya. Kenapa? Di situ banyak pemburu. Jelas? Ada tiga cara untuk mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Matus. Mereka mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan. Dan bila ada saudaramu yang sakit, endala penatua, mengulai si minyak dalam nama Tuhan. Yang kedua, pujian penyembahan. Waktu Tuhan bertata di atas pujian, setan lari, kalah, keluar. Amin. Tapi ada yang ketiga. Ditulis dalam kitab tertakir. Mereka orang percaya, mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Darah Yesus. Itu kita semua. Darah Yesus. Untuk mengalahkan kutukan dana, harus dihadapi dengan darah. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 12. Kita Ibrani pasal 12, ayat 24. Kita Ibrani pasal 12, ayat 24. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat. Ini semua, lebih kuat. Daripada darah, tidak ada darah di muka bumi ini, yang bicara lebih kuat, melebih darah apil, kecuali satu darah. Darah Yesus. Kenapa darah Yesus bisa berbicara? Ikutin saja semua. Yesus mati di bunuh. Ingat. Makanya darahnya bisa berbicara. Yesus mati di bunuh. Yesus mati di saling. Dan hari yang ketiga bangkit, hidup kembali, dan naik ke sodara, hidup selamanya. Amin. Tidak ada raja atau presiden, jenderal hebat, apapun di muka bumi. Mati, bangkit, hidup selamanya. Tidak ada. Hanya Yesus saja. Amin. Ada, orang mati, bangkit, mati lagi. Betul? Tapi Yesus mati, bangkit, hidup, dan naik ke sodara. Untuk mengalahkan kutukan darah, harus dihadapi dengan darah pulang. Harus darah manusia yang suci. Tanpa noda. Tanpa celah. Tanpa dosa. Dan tidak ada kutuk keturunan. Dan itu hanya ada satu manusia di muka bumi. Yaitu Tuhan yang menjadi manu. Yaitu Yesus Kristus. Darah yang suci. Dan darahnya pula, dan posisinya mati di buuh. Makanya darahnya bisa berbicara. Darah Yesus. Untuk mengalahkan kutukan darah, harus dengan darah Yesus. Yang berbicara tentang apa? Pendamain. Istilahnya semua, pendamain. Jadi, al-saudara, ada satu rumah. Tempat kejadian ada setannya. Cara untuk mengusir setannya, seperti ini. Tidak usah panggil pendeta. Ini untuk meringankan beban pendeta. Setiap orang percaya diberi apa? Puasa. Dari iman kembali ke iman. Cara doanya seperti ini. Istilah semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat, segala roh-roh setan, segala roh-roh gelap. Kami usir keluar. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Hancurkan segala roh jahat. Darah Yesus. Hancurkan segala kutub. Darah Yesus. Sucikan tempat ini, tempat terkutub ini, diubah jadi berkat. Segala roh-roh jahat, roh-roh setan, roh-roh gelap. Keluar. Dalam nama Yesus. Amin. Jelas. Harus di ucapkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Mulut orang mengaku diserah. Jadi usir setan di ucapkan. Tidak boleh gini. Kenapa? Setannya bingung. Selamat menikmati.